Sampaikan surat terbuka Fahri Hamzah minta Ketua KPK jawab 10 pertanyaan soal EKTP Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Agus Raharjo Surat tersebut disampaikan Fahri melalui akun Twitternya dengan hashtag kasus EKTP yang juga dimention kepada akun SKPKRI Malam Pak Agus Raharjo, Ketua AD KPKRI yang saya hormati Semoga Bapak tetap bisa istirahat saat kesibukan memuncak Kata Fahri membuka surat kepada Agus Raharjo, Rabu, 19 Juli 2017, malam Fahri mengaku ingin mengetuk kejujuran Agus Raharjo Sebab, KPK yang dipimpin Agus memiliki semboyan berani jujur hebat Jujurlah Bapak kepada bangsa ini, apakah betul Bapak terlibat dalam kasus EKTP yang katanya mega korupsi itu Tanya Fahri dalam akun Twitternya Fahri menilai Agus tak pantas lagi memimpin KPK jika terlibat dalam kasus EKTP Ia melihat Agus memiliki konflik kepentingan Saya coba membaca biodata Bapak dan jabatan Bapak saat-saat skandal ini terjadi rasanya perlu penjelas Bapak menjadi Ketua KPK sejak 21 Desember 2015 Tapi Bapak ternyata adalah pendiri dan kepala LKPP sejak tahun 2010 Kata Fahri Fahri menjelaskan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP Merupakan lembaga pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden Agus, kata Fahri, memimpin lembaga tersebut saat kasus EKTP terjadi Padahal Agus bertugas mendesain sistem pengadaan Saya telah membaca lebih dalam kasus EKTP ini Alhamdulillah saya punya akses data yang cukup luas Dalam dakwaan yang dibuat LKP Kari peran Bapak seolah tidak nampak sama sekali Bagaimana bisa? Bapak penanggung jawabkan ujar Fahri Sekarang, karena keterangan mendagri tentang Agus tidak disebut dalam dakwaan Fahri pun ingin bertanya kepada Ketua KPK itu Pertanyaan itu meliputi 1. Setelah sistem lelang disepakati tim yang LKPP ada di dalamnya Apakah betul Bapak meminta sembilan tender dipecah? 2. Betulkah Bapak menyampaikan kepada panitia tender bahwa kalau konsorsium Telkom kalah proyek ini bisa gak jalan 3. Hal itu terjadi sekitar April 2011 sebelum tender diumumkan Betulkah Bapak bertemu Sekjen dan Irman, terdakwa 4. Betulkah Bapak minta bertemu 4 metu dengan mendagri dan ditolak karena mendagri minta ada saksi dan notulen 5. Kenapa di dalam dakwaan hanya ada timeline lelang tapi tidak muncul bahwa lelang 21 Februari 2010 itu diumumkan setelah dapat persetujuan dari Bapak? 6. Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bahwa 3 hari setelah lelang diumumkan lalu Bapak menginterupsi agar paket dipecah? 7. Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bagaimana perdebatan di kantor Wapres yang dipimpin oleh Pak Sofian Jalil untuk menuntaskan masalah dengan Bapak? 8. Lalu tiba-tiba mendekati lelang, PT Telkom tiba-tiba ikut dan Bapak meyakinkan panitia bahwa hanya PT Telkom yang bisa mengerjakan proyek ini? 9. Bukankah pernah ada kesepakatan PT Telkom tidak ikut jadi peserta tapi akan dijadikan sebagai penyedia layanan? 10. Apakah Bapak mengetahui penggeledahan kantor ke mendagri TGL 4 Mei 2011 oleh Polda Metro? Inilah 10 pertanyaan yang sebetulnya masih banyak. Tapi intinya adalah apakah mungkin Bapak tidak terlibat kasus EKTP tulis Fahri? Fahri lalu melanjutkan suratnya yang ditunjukkan kepada Agus Haraharjo. Pak Agus yang terhormat, KPK adalah lembaga negara dan beroperasi dengan kewenangan dan uang dari negara. Prinsip kerja harus terbuka. Bapak jangan sakit hati kalau saya bertanya sebab itu tugas setiap warga negara kepada aparat negara. Saya mengajak Bapak rendah hati sebagai pejabat publik sebab semua orang bisa hilaf dan salah. Tidak karena Bapak bekerja di KPK tiba-tiba Bapak jadi bersih dan tidak punya salah. Manusia sama saja. Selamat istirahat Pak Ketua KPK semoga Bapak sadar bahwa Bapak juga banyak masalah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.